bucin bucin ya bucin ya zaman-zaman sekarang nggak kayak zaman dulu kalau zaman dulu gua main-main sama-sama anak sebaya aja udah-udah cukup gitu ya nggak ada rasa perasaan apapun ya kayak gitulah ya lanjut saja nama gua Deni Septiawan kita mulai podcastnya oh sayang engkau begitu alah kebanyakan ya banyak anak zaman muda zaman sekarang nih aduh parah-parah ya jadi kita tahu seperti yang kita tahu sendiri banyak banget ya anak muda yang waduh bucinnya minta ampun kalau zaman aku ya ya sama aja sih cuman nggak separah sekarang gitu cuy kalau zaman sekarang itu anak SD aja udah udah banyak yang udah cinta-cintaan ya waduh udah mami papi waduh kalau kalau aku dulu pas pas ya ya salah juga sih kalau aku dulu pas SMP udah pacaran gitu waduh gara-gara apa ya dulu ya waduh gimana ya ya jadi waktu itu gua ngeliat ngeliat cewek gitu ya cantik betul ya ya sekarang udah jadi mantan ya jadi kita curhat sedikit nih ya waktu itu dia kan lewat gitu lewat sering lewat di depan rumahku tiap pulang dia pulang sekolah dia lewat di depan rumah aku dan aku ngeliatnya siapa ya gitu ya jadi terus itu kebetulan rumah aku itu masih sepi gitu nah masih ya maklum lah masih pedesaan ya waktu itu nah jadi sepi dan apa ya namanya ya kalau kalau soal tetangga itu masih bisa dihitung hitung hitung walau nggak bisa dihitung jari tapi ya ya masih bisa dilihat lah rumah-rumahnya masih sepi gitu lah terus tuh aku mikir wah ini cewek dari mana gitu ya waduh jadi pas gua liat ternyata ternyata rumah-rumah kami itu nggak terlalu jauh gitu jadi waduh tiap kali dia lewat pulang sekolah gitu ya gua liatin terus liatin wah gitu dan akhirnya akhirnya tuh gini ternyata temen aku nih temen-temen pas aku masih kecil belum sekolah sekolah sekolahnya itu sama-sama eh sama-sama eh sama-sama sama-sama dia aduh gimana sih oh iya dah gini aja barengan sama dia jadi si temenku yang masa kecil ini kenal sama dia gitu ada-ada saja jadi waduh karena dia kenal kayak gitu dia ngenalin gitu lah dia ngenalin aku ke si cewek yang aku sebutin tadi ya ke gitu lah ya jadi kami kenalan gitu masih waduh sok-sok jaim gitu ya maklum aja lah kalian juga pasti kayak gitu ya walau waduh kalau anak jaman sekarang mungkin udah nggak jaim-jaiman kalau kita kan jaman dulu mah masih jaim gitu kalau ketemu mah udah oh iya iya saling sapa kayak gitu aja udah udah wah deg-degannya kan waduh deg-degan dan wah bahagianya udah 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 mencapai langit ketujuh gitu ya pembahasannya waduh jauh banget sampai langit ketujuh jadi gitu nah jadi dulu waduh kisah cintaku tuh waduh melebihi anak jaman sekarang tapi kalau dilihat-lihat ya kalau anak jaman sekarang itu lebih parah lagi dari gimana ya lebih dari lebih dari masa jaman gua pacaran dulu lah lebih parah cuy aduh sekarang kita bisa lihat aja nih bucinnya anak jaman sekarang tuh melebihi bucin-bucinnya anak jaman dulu gitu kalau gua kan dulu masih pacaran tuh bucinnya kayak gini hai udah makan belum kayak gitu kan tuh cari sambil cari-cari pembahasan kalau anak jaman sekarang nanya-nya bukan kayak gitu lagi kalau anak jaman sekarang mah kayak gini mami udah makan belum belum papi waduh papi-papi mami-mami atuh ya 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 nggak apa-apa sih itu kan urusan mereka tapi ya geli aja gitu ya geli aja gitu ya denger-denger yang mami papi padahal umur mereka lebih muda dari aku gitu joy bahkan masih ada yang SD gitu ya SD kelas 3 udah pacaran nih ya ya atuh atuh gimana ya sungguh disayangkan sih mungkin ada sangkut pautnya ya eh memang bersangkut pautan mungkin ya sama pre-filman di Indonesia misalnya kayak sinetron-sinetron gitu sangat disayangkan sinetron-sinetron kita itu ditonton bebas gitu lah diperbolehkan gitu nah sedangkan kartun-kartun yang kita tonton dulu malah diblokir di jaman sekarang cuy kenapa bisa kayak gitu apakah karena orang tua-orang tua yang seperti kita ini sudah 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 tidak menonton kartun yang pernah kita tonton dulu jadi kartun-kartun itu diblokir atau gimana gitu ya alasannya sih kalau kita kita yang kita tahu nih yang kita dapet dari dari yang pemblokiran film Indonesia apa ya namanya sensor lembaga sensor Indonesia ya apa itu namanya lupa lah kayak gitu lah nah katanya katanya nih berunsur kekerasan padahal unsur kekerasannya apa gitu coba kalau dibayangin sama sinetron Indonesia gitu ya kalau kita lihat dari sinetron Indonesia itu lebih jauh berbeda dari kartun yang pernah kita tonton dulu cuy kalau kartun kita yang kita tonton dulu misalnya nih apa ya namanya apa ya yang paling familiar yang pernah kita tonton dulu oh iya misalnya Naruto nih Naruto kan pakai bayangan jurus bayangan kayak gitu nah ada jurus-jurusnya nah itu kan itu kan paling kalau kita meniru paling cuman sekedar bayangan-bayangan kayak gitu aja cuman gerakan-gerakan gitu aja gak kayak zaman sekarang nih sinetron sinetron yang sekarang itu yang kita tahu misalnya yang gak usah disebutin ya pasti kalian sudah tahu kan misalnya kayak gitu kayak gini misalnya ya pokoknya ya kayak gitu lah adegan wah ada adegan tawuran tawuran wah tawuran terus pacaran wah nikah wah sayang-sayangan kan waduh jadi anak anak kecil yang menonton kayak gitu tuh langsung meniru gitu nah aduh tujuannya apa sih sebenarnya sedangkan yang yang ngeblokir film kartun yang pernah kita tonton dulu misalnya kayak Spongebob eh Spongebob ya Spongebob termaksud kartun yang udah lama ya yang sudah sekarang udah diblokir juga gitu alasannya karena biar biar kita tuh gak apa namanya anak-anak zaman sekarang tuh biar gak meniru gitu meniru kekerasan atau ucapan segala sesuatu yang diucapkan padahal aduh gimana ya padahal kartun-kartun yang kita tonton itu lebih lebih eh di bawahnya di bawahnya tingkatannya sinetronnya lebih parahnya ya kayak gitu jadi kalau kalau dibilang alasannya seperti itu udah gak masuk akal gitu ya kenapa gak bisa gak masuk akal karena coba bayangin aja deh kartun yang kita tonton itu kekerasannya cuman cuman anu ya cuman gak gak melebihi yang sinetron-sinetron yang kita tonton ya ya kalau sinetron-sinetron yang kita tonton eh yang yang sekarang itu kelihatan realnya gitu ya kelihatan realnya wah pukul-pukulan kelihatan tawuran kelihatan kayak gitu ya apalagi yang percinta-percintaannya tuh kelihatan nyaris diikutin sama anak SD jaman sekarang gitu nah anak-anak jaman sekarang lah jangan SMP jangan SMA lah kalau SMA masih mending lah SMP SD eh kalau SMP masih masih lumayan ya masih masih wajar ya masih wajar ya wajarnya itu gimana ya ya masih 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 ya namanya juga ABG ya ini loh anak SD sudah ngikutin gaya pacaran ala sinetron aduh gimana sih aduh itu yang ngeblokir kartun-kartun di film-film Indonesia itu aduh gimana sih aduh pusing juga ya aduh ya intinya salah gitu ya kalau ngeblokir film-film kartun yang pernah ditayangkan di Indonesia salah gitu nah kalau dilihat-lihat ya ya intinya eh gara-gara kita ngebahas gini malah kebulak-balik gitu ya intinya penekanannya itu tetap terhadap kesalahan pemblokiran perfilman di Indonesia gitu ya walau pembahasanku mulai bulak-balik gini ya aduh yaudah kita lanjut ke bucinnya aja nih bucinnya anak muda itu tergantung eh berga eh apa namanya meniru dari apa yang dilihatnya ya 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 memang bener atau apa yang di yang didengar kayak gitu ya misalnya ya kalau dilihatnya ya ya sudah pasti dari dari sinetro film-film Indonesia eh film-film yang ada di Indonesia misalnya sinetron atau film percintaan yang lainnya atau FTV kayak gitu ya nah itu sudah pasti kan terus itu kalau kalau dari yang dilihatnya kalau yang dilihat eh itu sudah kalau dari dilihatnya tadi kan sudah dari sinetron atau yang sebagainya gitu nah kalau yang dari yang didengar misalnya didengar juga bisa dari sinetron bisa dari orang tua atau kalau orang tua mungkin enggak enggak mungkin ya tapi mungkin ada aja anak muda yang zaman sekarang nih eh bukan anak muda tetapi anak kecil yang masih di bawah umur yang mengikuti-mengikuti dari pendengarannya itu mungkin dengarnya dari apa ya pokoknya ah enggak tahu juga sih ya intinya ya kalau-kalau dilihat-lihat itu ya dari pre-filman Indonesia juga sungguh disayangkan ya karena yang di blokir itu bukan 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 sinetron-sinetron yang mengandung unsur kekerasan atau yang percintaan gitu ya yang gampang ditiru sama anak-anak zaman sekarang gitu ya kalau remaja yang meniru atau yang sudah dewasa ya enggak masalah gitu ya kan sudah berpikir realistis gitu kalau anak anak kecil gitu loh masih masa pertumbuhan gitu masa pertumbuhan masih jauh gitu astaga ya ampun aduh capek gitu ya gue ngomongnya kayak gini aduh bayangkan aja nih aduh anak jaman SD kita aja mainnya kalau enggak main kelereng nih main polisi maling kalau enggak main polisi maling ya main main rumah-rumahan lah main masak-masakan lah ya walau terdengar seperti kecewek-cewekan ya tapi kan itu masih seru lah masih seru dan dan masih bisa dianggap wajar enggak kayak permainan anak jaman sekarang misalnya kayak get-get get-get sih ya masih 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 gimana ya ya mungkin dibatasi aja ya mungkin dari orang tua ya membatasi juga dari get-getnya terus tuh kalau soal yang kita persoalkan yang anak SD bucin-bucinan mami papian aduh sayang-sayangan pacar-pacaran waduh ya enggak bisa ya enggak aku juga enggak bisa ngomong gimana ya aduh gimana ya mungkin kalau kalian ada yang bisa memberi solusi mungkin ya ya beri aja gitu di kolom komentar siapa tau pemerintah dari eh pemerintah ya pemerintah atau enggak lembaga-lembaga perfilman atau pensensuran film Indonesia bisa membaca komentar dari kalian di di video eh di podcast kali ini dan ya mungkin itu aja mungkin ya terlalu panjang juga enggak terlalu enak kalau kalian kalian punya waktu yang harus harus apa harus harus kalian gunakan untuk aktivitas yang lain kan jadi enggak enak sayangnya yaudah untuk kali ini cukup sekian dulu ya dan terima kasih yang telah setia mendengarkan dan subscribe di channel ini ya thanks you for watching this video bye kok kayak gitu ya ngomong gue ya udah lah udah bye teman-teman subscribe Terima kasih.